Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlang Intro Nah so guys, teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, Dari Sama, Sapa, Merauke Dan buat saudara-saudara serumpun aku Dimana-mana pun kalian berada Semoga hal kanan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih bagi kalian semuanya Tanpa kalian aku tidak bisa sampai di titik ini gitu ya Oke nah guys, jadi di video kali ini Aku agak sedikit ingin mengupas nih Dan bahkan ini agak sedikit menarik Untuk kita ketahui Nah jadi kemarin aku mendapatkan salah satu Chattingan nih dari sahabat dari negara Malaysia Mengirimkan aku sebuah link gitu kan Nah jadi setelah aku klik linknya Ini dari channelnya Salalatus Salatin ya Nah jadi judulnya itu Raja Kalakawa mengaku Melayu Istihar Hawaii Negeri Melayu Jadi disitu pikiran aku merasa semakin bertanya-tanya gitu Jika memang ini benar Maka bangsa Melayu Mungkin Sangat-sangat besar di Asia Mungkin bukan hanya di Asia saja gitu ya Mungkin di seluruh dunia Bangsa Melayu adalah yang paling besar gitu Nah dan Ya siapa yang gak kenal ya Salah satu aktor Salah satu derok Dan bahkan sangat famous di Indonesia Mungkin juga Bukan hanya di Indonesia saja gitu ya Indonesia Malaysia bahkan mungkin Booming di seluruh dunia Yaitu salah satu deroker Yang memang betul-betul famous di masanya Nah oke Jadi kita sudah di salah satu videonya Dan channelnya di Salalatus Salatin Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sudah ingin linknya di update question box aku Oke jadi sebelum kita tonton videonya Jadi aku mau lihat salah satu deskripsinya dulu ya Tulisan dari adminnya ini Oke Sejak sekian lama Rumpun Austronesia ini turut dikenali sebagai rumpun Melayu Pada tahun 1879 nih geng Oke untuk pengetahuan semua Parlimen Hiwai Nah Parlimen Hiwai dengan bantuan Maharaja Abu Bakar Sultan Johor pada ketika itu telah mengusulkan satu usul yang bertajuk Penyatuan Dunia Melayu Wow Oke Raja Kelakua Seorang raja kerajaan Hiwai Yang bebas pada ketika itu Merupakan antara orang yang mencadangkan penyatuan tersebut Mereka saling memanggil adik beradik Melayu yang hilang Oke jadi Ini agak sedikit membingungkan Membingungkan juga gitu ya Ternyata Hiwai ini ada Sangkut pautan dengan bangsa Melayu gitu Setelah dipikir-pikir sih Dari adat istiadat mereka Dari pakaian mereka Bahkan dari kulit bola mata mereka Ada sedikitan agak kemiripan gitu ya Yang mana kulit mereka agak sedikit matang-matang saw atau kulit-kulit langsak gitu loh Oke jadi langsung aja kita tonton video ya Jadi bagaimana ulasan di dalam video ini aku juga mau tahu Nanti usahakan kalian nonton video ini sampai habis Dan di akhir video akan kita ulas juga dengan sedetail-detail mungkin Walaupun sahlan bukan pakar sejarah gitu Jadi sahlan berusaha Untuk menunaikan permintaan kalian Dan ya sahlan juga hal masih gimana ya Masih hal keadaan sakit gitu kan Tapi sahlan paksa-paksain Demi kalian nih geng Oke jadi sebelum kita ke videonya Jadi sahlan mau ngucapin dulu kepada teman-teman semuanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah selamat aidil adha buat teman-teman semuanya Dan jika lo memang ada perkataan sahlan yang menyinggung dan salah dari Gimana ya cara penjelasan dari dahulunya Mohon maaf semaap-maafnya dengan seba-sebasarnya Kita buka lembaran baru 0 ke 0 gitu ya Oke jadi kita sudah di videonya Yaitu dari channel Sunanatus Salatin Dan aku juga merasa penasaran Jom langsung aja kita tonton videonya gitu ya Karena semakin sahlan kemari Semakin sahlan merasa Ada sejarah Melayu ini Yang memang benar-benar ditutup-tutupi gitu ya Atau gimana ya Pemikiran sahlan sih Apa benar kebanyakan sejarah Melayu ini Kebanyakan yang dipasukan oleh sejarah gitu Oleh penjajah-penjajah zaman dahulunya gitu Jadi sahlan bisa menilai nih ya Sahlan bisa menilai Mungkin dari 100% dari sejarah-sejarah Melayu ini Hanya 80% nya itu adalah pemalsuan sejarah Yang benar itu adalah hanya 20% sahaja ya Jadi sejarah Melayu itu bisa dikatakan Yang benar itu berada di 20% Jadi 80% nya itu benar-benar Memang sudah Dinobatkan sebagai penipuan sejarah gitu Sungguh amat sayang generasi pemuda saat ini Tidak mengetahui bagaimana sebuah sejarah antar Melayu gitu Jadi kalau Melayu ini bisa dikatakan Memang benar-benar bangsa yang besar Di seluruh dunia itu ada geng gitu Oke jadi langsung aja kita tonton video 3, 2, 1 Let's go Oke coba kita dengarkan dulu ya Wow Hayal al-Falah Rumpun Austronesia Meliputi semua pulau Rumpun Austronesia Pada tahun 1879 Raja Hawaii Raja Kalakau Meminda perlembagaan negaranya Dengan mengisytiharkan Hawaii adalah sebuah negeri Melayu Ini kerana Raja Kalakau percaya Bahawa Kepulauan Hawaii Telah lama terpisah dari sudut geografi Akibat banjir besar Yang menenggelamkan pentas Sunda Namun dari sudut rupa Fizikal Warna kulit Bahasa Dan budaya Orang Hawaii Sangat mirip dan rapat dengan rumpun Melayu Pada tahun 1881 Maharaja Abu Bakar Telah belayar ke luar negara Dan singgah di Hawaii Baginda bertemu dengan Raja Kalakau Dimana dalam pertemuan tersebut Raja Kalakau membuat satu usul Untuk menyatukan dunia Jadi buat teman-teman Jadi ada gak kebayang Atau di benak hati teman-teman Terpikir bahwasannya Bangsa Melayu ini adalah Bangsa yang paling besar Dan bahkan saharan Gimana ya Aku pribadi aja Merasa Ingin tahu Bagaimana sejarah-sejarah Dari Melayu ini Karena Semakin saharan kemarin itu Semakin Jadi merasa penasaran Bagaimana sih Sejarah Melayu Bagaimana sih Silsilah Melayu Keturunan Melayu Atau Keturunan darah Kedarah Melayu itu Seperti apa Jadi saharan sampai kemarin itu Semakin merasa penasaran Dan ya terima kasih Bagi teman tadi Yang sudah Requestin saharan Untuk react video ini Karena Disini saharan mendapatkan Sebuah wawasan baru lagi Jadi Ini adalah salah satu Pengetahuan saharan yang Amat berharga Menurut saharan Wow Oke Hawaii Wih Gue gak bisa ngebayangin deh Gimana besar bangsa Melayu gitu Wow Jadi ini bisa dikatakan adalah Adik Melayu yang Terlupakan gitu ya Melayu yang diberi nama Penyatuan Dunia Melayu Oke Penyatuan Dunia Melayu Cadangan daripada Raja Kalakau Telah disambut baik oleh Maharaja Abu Bakar Dan ia adalah usaha yang Paling awal Untuk menyatukan rumpun Melayu Di seluruh dunia Wah Dalam pertemuan timbal balik Raja Kalakau Bertemu Maharaja Abu Bakar Di Johor Perjumpaan dua ketua negara itu Mendapat liputan yang besar Dan dianggap sebagai Adik-beradik Melayu yang hilang Malah terdapat banyak Persamaan Dari segi bahasa Seperti api disebut Ahi Angka lima Disebut sebagai Alima Dan mata Disebut maka Oleh orang Hawaii Berita baik untuk Komuniti channel Youtube Sulalatus Salatin Jadilah Sebahagian daripada Komuniti besar Channel Youtube Sejarah Raja-Raja Melayu Nombor 1 Di Malaysia Jadi bagi teman-teman Yang mahu tahu sejarah Tentang Melayu Jadi Channel Sulalatus Salatin Ini sangat banyak sekali Untuk mengulas Sejarah-sejarah Melayu Sekarang RM18 Satu Teman-teman bisa ke Dalam link Kira-Sembok aku Di sana Ada channel Link dari Salalatus Salatin WhatsApp kami di 011 1301 4479 Buat tempahan sekarang di 011 1301 4479 Charge perhatian kuria RM5 Untuk semua lokasi Pada tahun yang sama Raja Kalakau Mengambil keputusan Untuk belayar ke seluruh dunia Dengan iltizam menyatukan Dunia Melayu Disamping mengeratkan hubungan Diplomatik luar negara Malah beliau diiktiraf Sebagai raja pertama Yang berjaya belayar Mengelilingi dunia Dengan hampir 30 buah negara Yang telah dikunjungi San Francisco Menjadi persinggahan pertama Dimana Raja Kalakau Mendapat sambutan rasmi Dari kerajaan Kemudian beliau belayar ke Jepun Bertemu dengan Maharaja Meiji Seterusnya Beliau meneruskan pelayarannya Menuju ke China Johor Siam Burma Mesir Itali Belgium Jerman Austria Hungary Perancis Spanyol Portugal Scotland Dan England Raja Kalakau Melengkapkan pelayarannya Selama 281 hari Dan kembali ke Hawaii Pada 29 November 1881 Dalam setiap pertemuan beliau Dengan ketua-ketua negara Raja Kalakau mengakui Bahawa beliau mempunyai Darah Melayu Dan negeri Hawaii Adalah negeri Melayu Wih Terkejut gak yang dengernya tu Sampai-sampai terkejut Masir Raja David Kalakau Merupakan Raja Hawaii Yang terakhir Beliau menaiki tahta Pada 12 Februari 1874 Dan memerintah Hawaii Selama 17 tahun Selepas kemangkatan beliau Berlaku perubatan Takhta kerajaan Antara kerabat diraja Dan pembesar Akhirnya Pada 1894 Sistem monarki digulingkan Dan digantikan dengan Republik Hawaii Yang kemudiannya menjadi Sebahagian daripada Amerika Syarikat Pada tahun 1898 Subscribe Sulalatus Salatin Channel Youtube Sejarah Raja-Raja Melayu Nombor 1 di Malaysia Wow Oke Jadi Sampai disini Salan cukup Merasa puas Yang mana Salah satu sejarah Satu persatu Sejarah Melayu Yang ditutup-tutupi Yang ditipu daya Atau Yang dipalsukan Mulai satu persatu Itu mulai terbongkar Gitu geng Jadi mulai terbongkar Mulai satu persatu Kita mulai mengetahui Bahwasanya Asal Muasal Dan bahkan Sejarah Orang-orang Melayu Kenapa Salan paling suka Membahas Tentang masalah Melayu ini Bisa dikatakan Bangsa-bangsa Melayu ini Lebih kepada Sopan santunnya Jadi lebih Peribahasanya juga Enak didengar Lembut didengar Nah jadi Ini ya Jadi ini adalah Salah satu pengetahuan Buat kita semuanya Dan Ini adalah Salah satu pengetahuan Sangat berharga Untuk Salan Nah Tapi sampai disini Salan Sempat bertanya juga Jangan-jangan Yang Salah satu The Rocks ini Siapa yang tidak kenal Yang famous Di seluruh dunia Nah beliau Mungkin Beliau ini adalah Salah satu keturunan Bangsa Malayu juga Betul gak sih Silahkan komentar di bawah Karena Bisa dikatakan Dari segi kulit Dari segi Bola mata Gak jauh beda Dengan bangsa kita Oke jadi Sampai disini Video ini Jom Thanks for Buat Teman tadi Yang sudah Minta Salan React Karena ini adalah Salah satu pengetahuan Salan yang sangat Berharga Oke jadi Sampai disini Video ini Lebih dan kurang Salah minta maaf Jadi jika ada Perkataan Salan yang salah Mohon luaskan di dalam Komentar Jangan lupa Like comment subscribe Dan share video ini Kemedia media sosial kan Dan jangan lupa juga Tinggalkan komentar Oke jadi saya Salan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye